Di channel kami, di channel Jain AC Service Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video Tentang penyebab kompresor AC mobil tidak bisa cut off ya bro Hal ini saya buat untuk menjawab dari pertanyaan sahabat saya Di salah satu komentar video Tentang penyebab kompresor AC mobil tidak bisa cut off atau tidak bisa otomatis ya Dan ini mau saya coba di mobil Saya kontak ya Lalu saya start Dan ini mesin sudah nyala Dan kemudian saya nyalakan AC nya AC saya nyalakan Di satu saja ya Dan kemudian ini saya geser ke arah kiri Ini adalah untuk mengatup mengambil udaranya Saya geser dan ini saya pastikan sudah on ya untuk AC nya Dan ini angin sepoi-sepoi sudah keluar dari grill AC mobil ini Dan kemudian saya tes Saya tes menggunakan termometer Ini saya menggunakan termometer digital Dan kemudian ini Untuk termistor nya Saya letakkan di grill kisi-kisi AC mobil ini ya bro Nah seperti ini Dan selanjutnya kita tunggu Apa penyebab kompresor AC mobil tidak bisa cut off atau tidak bisa otomatis Dan tidak bisa tidak ada jeda berhentinya ya Dan ini mau saya bahas di kesempatan yang baik ini Dan sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya di channel ini Dan Dan ini Kita sudah dapatkan 12,9 derajat AC mobil sudah kita dapatkan Sekarang turun lagi 11,8 derajat Dan sambil kita tunggu Berapa Kedinginan AC mobil ini Bisa Otomatis atau bisa cut off atau tidak untuk kompresor nya Dan sekarang 9,9 derajat Dan sekarang menunjukkan 6,9 derajat ya 6,6 derajat Suhu AC mobil ini semakin turun semakin dingin ya Sekarang 6,3 derajat Ini belum juga cut off ya Atau belum juga otomatis Sekarang menunjukkan 5,4 derajat 5,2 derajat Kita tunggu sebentar Apakah AC mobil ini bisa cut off atau bisa otomatis atau tidak untuk kompresor nya 5,0 derajat 4,9 derajat Nah Ini sudah menunjukkan 3,0 derajat Seharusnya 3,0 derajat ini bisa Cut off ya Atau kompresor bisa Otomatis Ada jeda berhentinya Dan ini Kalau kita sudah mendapatkan seperti ini Ini kita pastikan penyebab kenapa tidak bisa cut off atau tidak bisa otomatis Ini disebabkan karena Seperti ini ya Ini adalah thermistor Thermistor seperti ini Ini terletak di dalam evaporator atau disebelahnya evaporator Ini sudah bermasalah ya Atau tidak bisa membaca suhu kedinginan AC mobil Sehingga kompresor tidak bisa cut off Dan perlu kita ketahui Dan perlu kita ketahui Modelnya seperti ini Ini adalah Thermistor Seperti ini juga thermistor ya Modelnya macam-macam Yang terletak di sebelah evaporator AC mobil Dan ada juga Seperti ini Thermostat Nah Seperti ini ya Ini juga terletak di dalam evaporator AC mobil Perlu kita ketahui Kalau sudah Sudah dipasang thermostat seperti ini Ini tidak ada thermistornya ya bro Tidak ada thermistornya Ataupun Ada thermistornya seperti ini Dan Kalau sudah ada thermistornya seperti ini Maka Thermostatnya juga tidak ada ya bro Dan ini Kerjanya sama saja Fungsinya untuk Memutuskan arus listrik Yang ada di kompresor Sehingga Kompresor bisa cut off Atau bisa otomatis Dan dari kesimpulan ini Sudah kita dapatkan ya Penyebab Kompresor AC mobil Tidak bisa cut off Atau tidak bisa otomatis Karena satu Penyebabnya dari thermistor Thermistor Tidak bisa membaca suhu kedinginan Dan yang kedua Kenapa Kompresor tidak bisa cut off Itu karena Bisa disebabkan Suhu dingin Tidak bisa maksimal ya bro Misalkan Kita tes seperti ini Suhu di atas 10 Di atas 10 derajat Itu juga tidak bisa Cut off Dan kesimpulan Video ini Saya kira Sudah paham ya Nanti kalau Belum paham Bisa bertanya Lewat komen-komen Yang di bawah Di bawah Video ini ya Dan semoga Video ini bisa Bermanfaat Ikuti terus Video-video Kami selanjutnya Dan jangan lupa Untuk like Komen Share Dan subscribe Salam dari kami Jaing AC Service Terima kasih Terima kasih Terima kasih